video kali ini kita akan melakukan penyetekan batang ponangka ya teman-teman di bagian daun kita gunting tidak usah terlalu lebar kita gunakan daun ya dan juga batang kita pilih seperti ini teman-teman nah tidak usah terlalu besar batangnya cukup batang kecil aja yang kita gunakan untuk kita setek karena batang yang kecil seperti ini ini yang lebih mudah tumbuh akarnya nah nanti akan saya tunjukkan di akhir video ya akan saya tunjukkan kepada teman-teman yang sudah tumbuh akar tinggal kita sayat aja di bagian batang oke langsung aja ya kita sayat nah ini kan batangnya kayak gini ya bukas potongannya jadi kita sayat kita rapikan dan ini kita buat meruncing seperti ini oke teman-teman jika sudah kita sayat kita hilangkan dulu getahnya ya kita bersihkan kita bersihkan getahnya lalu kita kasih pelangsang akar nah ini dia pelangsang akar yang selalu kita gunakan kita oleskan aja ke batang yang kita sayat tadi sampai merata seperti ini oke sudah merata ya jika sudah merata seperti ini teman-teman tinggal kita tunggukan kering ya nanti setelah kering buat tinggal kita lakukan cara penanamannya oke teman-teman kita lanjut ya perangsa akarnya sudah kering jadi tinggal kita lakukan penanaman akan kita tanam dengan media tanam sekam padi yang sudah kita bakar kita campur dengan tanah hitam nah seperti ini teman-teman media tanam yang kita gunakan ya dan media tanam ini harus lembab ya nah ini sudah kita lembabkan media tanamnya dan kap plastik yang kita gunakan sebagai pengganti polybagnya ini kap plastik putih kap plastik putih ini tidak perlu dilubangi di bagian bawah ya karena nanti ini tidak disiram jadi kap plastiknya tidak perlu dilubangi biar medianya tidak kering oke langsung aja teman-teman kita isi medianya lalu kita tancapkan oke seperti ini kita penukar dan kita padatkan oke setelah sudah padat medianya tinggal kita lakukan penyungkupan ya kita sungkup menggunakan plastik putih kita sungkup pelan-pelan kita rapikan plastiknya dan kita ikat dengan karet sangat gampang caranya ya teman-teman ya ini sudah selesai kita tempatkan di tempat yang terdu tinggal kita tunggu kurang lebih sekitar 4 atau 5 minggu ya nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman ya mari kita lihat yang sudah tumbuh akar seperti ini teman-teman ya nah ini tadi contoh yang sudah berhasil tumbuh akar penyetekan 1 bulan oke teman-teman seperti ini cara untuk penyetekan tanaman pohon nangka oke buat teman-teman ya jika ingin tahu obat setek apa yang kami gunakan silahkan komen di kolom komentar nanti komentarnya akan kami balas sekali lagi buat teman-teman terima kasih telah menonton video-nya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya